Intro Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua Minggu ini, minggu pagi ini kami berada di pinggir Laut Marmara Tapi di bagian tembok Konstantinopel di dekat wilayah Eminonu Ini belakang kami adalah tembok Konstantinopel yang masih dalam proses restorasi Itu tembok laut dari kota Konstantinopel atau Istanbul kuno Perjaman atau era Konstantinopel Ya, teman-teman ini adalah bagian dari tembok laut Konstantinopel Yang berada dekat dengan Eminonu Dan tembok laut ini sudah mendapatkan restorasi yang sangat baik Teman-teman bisa melihat Ini kemungkinan bagian towernya yang sudah dibangun kembali Lurus ke sana teman-teman menuju arah Eminonu Kemudian menuju ke Halij atau Golden Horn Ini sudah sangat baik Hampir semua bagian di wilayah ini sudah berdiri kembali dengan sangat mengagumkan Dan ini sepertinya adalah bagian dari gate Dari pintu gerbang tembok Konstantinopel atau tembok laut Konstantinopel Tapi sepertinya kalau saya lihat ya Ini adalah hanya bagian dari Gambarannya saja atau tidak terbuka Jadi hanya mungkin menurut referensi yang ada di bagian ini adalah bagian gate-nya Tapi tidak bisa dibuka Ini dia Ya teman-teman Untuk teman-teman yang mungkin tidak tahu tentang sejarah Istanbul Jadi ketika berkunjung ke Istanbul itu bingung Karena mungkin melihat Istanbul itu kok banyak seperti kotar runtuhan gitu Tapi kalau teman-teman berkunjung ke sini dan tahu persis tentang sejarah Istanbul Maka akan terkagum-kagum Karena memang disinilah budaya atau sejarah peradaban dunia yang sangat luar biasa pernah ada Ini adalah salah satu dari bukti peradaban manusia yang sangat luar biasa Dan banyak juga teman-teman yang mungkin tahu sejarah Dan ketika datang ke Istanbul bertanya-tanya Dimana sebenarnya letak dari benteng Konstantinopel Karena menurut atau banyak dari teman-teman yang berpikir bahwa benteng atau tembok Konstantinopel itu adalah seperti benteng di Indonesia Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa benteng atau tembok Konstantinopel itu adalah tembok kota Istanbul kuno Atau tembok dari kota Konstantinopel Nah ini juga kayaknya bagian dari gate-nya ini di belakang saya teman-teman Ini sisa gate Dan tembok ini adalah mengelilingi kota Istanbul Dan di balik tembok ini teman-teman ini adalah wilayah dari sebelah sana Itu adalah bagian dalamnya adalah Blue Mosque Dan tidak jauh dari sini adalah Ayasovia Ini di bagian dalam sini Dan juga Topkapel sebelah depan sana Diseberang dari tembok laut kota Konstantinopel ini Ini bagian ini masih ditutup Artinya restorasinya belum sempurna Ini ke depan juga masih banyak bagian yang ditutup Dan ini sudah lama sekali teman-teman Karena restorasi sendiri memang sudah berlangsung sejak tahun 80-an Dan sampai dengan saat ini masih sangat banyak bagian dari tembok Konstantinopel yang dalam proses restorasi Ini juga sepertinya bagian tower teman-teman Di depan sana masih tertutup juga Dan Kalau teman-teman perhatikan Ini sangat jelas disini ada tulisan Ini dia Tulisan dari Apakah ini Kemungkinan dari tulisan Konstantinopel dulu Atau Roma Nih Sangat jelas ya teman-teman Dan ini bagian yang sepertinya paling parah teman-teman Ini sampai di Jaring ya Karena kerusakannya Kalau yang saya lihat ini sangat parah Dan Ditempa dengan banyak Kayu di bagian ini Ini paling parah Salah satu dari yang paling parah di daerah ini yang saya lihat ya Ya teman-teman di depan kita ini adalah salah satu bagian dari tembok laut Konstantinopel yang dalam tahap pengerjaan Dan kita bisa melihat bagaimana para pekerja melaksanakan pekerjaannya untuk restorasi tembok ini Rumit sekali ya kalau kita lihat teman-teman Ini ada Jadi bagian tembok itu dikelilingi oleh Rangka baja Agar para pekerja ini bisa Leluasa untuk Mengerjakan Sampai dengan bagian Bagian tertinggi Dan Ini teman-teman di depan kita ini Ya Ada Kelihatan atap nih ya Yang bagian atas ini adalah Bagian dari istana Topkapel Dan ini dia teman-teman bagian yang Paling jelas dari tembok Konstantinopel yang Belum selesai di Di restorasi Dan di belakangnya ini adalah pemandangan dari Topkapel Palace Bagian dari Gedung Istana Topkapel Dan di bagian belakang ini adalah Istana Topkapel Di mana kita bisa melihat banyak sekali pengunjung Mungkin Nah ini Teman-teman bisa melihat ya Ini kecil-kecil sekali Para pengunjung dari Topkapel Palace Turis ya Yang sedang mengunjungi Istana Topkapel Dan ini ada Monumen disini Tapi Jauh ya Ya jadi ini katanya adalah Salah satu dari Komandan Maling terkenal di era Ottoman Dan ini teman-teman di depan kita Ini juga terdapat tulisan lagi Yang sangat jelas terbaca Tapi ini Saya tidak Paham tentang referensinya Apakah ini tulisan Roma Atau tulisan Yunani Ini pasti penjelasan tentang dinding ini Atau dinding Konstantinopel ini Ya teman-teman di seberang sana adalah Pintu keluar dari Gulhane Park Yang tepat berada di samping Istana Topkapel Dan tepat di seberang jalan ini Atau di seberang Dari Gulhane Park Adalah Sarai Burnu Sahil Ini dia Dan Konstantinopel Wall Itu ada di seberang sana Dan berhenti Di daerah sini Karena memang rusak Menuju ke Eminono ini rusak Karena dulu ada pembangunan Rel kereta api Yang Dimana Untuk membangunnya Dengan menghancurkan bagian dari tembok Konstantinopel Menonca Terima kasih.